Pada tahun 1984, nah konflik berasal dari kekerasan antar komuni di palestin antara israel dan arab Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku disini, Sahlang Assalamualaikum wr. wb Di bawah yang kalian lihat, jadi ini adalah permintaan dari subscriber channel ini, yaitu dari Abang Khairul Adzman Nah jadi komentar itu sudah 10 jam yang lalu, ini barusan ya Assalamualaikum wr. minta tolong reaction lagu baru ayin istihad wal jihad Nah dari judulnya aja sudah agak sedikit menyeremkan gitu ya Dari kata-kata jihad ini bisa diartikan dalam kata kital atau kata-kata perperangan Nah jadi sebelum kita ke videonya, jadi aku mau menerangkan ke kalian sedikit Yang mana kemarin ada beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang mana banyaknya sekarang Yang umat-umat manusia, umat muslim sedunia yang melindungi Palestina Bahkan ini sebaliknya guys, seakan-akan dia mendukung warga Israel gitu ya Nah kalian bisa melihat video ini Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bungkulu, Kabupaten Bungkulu Tengah Dan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, dia meminta maaf juga hukumannya adalah dikeluarkan dari persekolahan tersebut Dan ini menurut aku dua cabang yaitu salah satunya memalukan persekolahannya dan satu lagi memalukan keluarga terkhususnya terhadap kedua orang tua Jadi ya menurut aku sih, ya kita harus pandai-pandai untuk mempergunakan sebuah akun media sosial kita gitu ya Ya setidaknya kalau tidak bisa berkarya itu setidaknya ya untuk nonton-nonton aja gitu kan Nonton-nonton video di TikTok atau nonton-nonton video Korea gitu ya Drakor gitu ya, drama kotor gitu Atau bisa menonton Indul Daratista lagi joget-joget Nah so geng, jadi ya sudah sampai disitu itu sudah ditangkap dan sudah diproses saat ini So mungkin kemaafannya itu diterima tapi hukum akan tetap dijalani gitu ya Oke next kita ke video yaitu dari permintaan dari saudara kita tadi Nah jadi kita sudah di channel Abang Ayen Rahman Nah Ayen Rahman, YM, YF, AM, Istihad, Waljihad Nah dari kata-kata jihad ini adalah kata-kata dari kital atau sebuah kata perang jihad gitu ya So jadi mungkin kalau aku yang menerangkan mungkin banyak sekali netizen-netizen maha benar gitu ya So jadi kita langsung aja ke website Nah ini adalah salah satu website yang menerangkan jihad dapat dimaknai sebagai kital atau perang Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang perjuangkan kebaikan ya Nah jihad dilakukan sesuai dengan keadaan Jika keadaan yang menuntut seorang muslim berperang Karena kaum muslim mendapatkan serangan musuh maka jihad seperti itu diwajibkan Oke namun jika keadaan damai maka medan jihad sangat luas Yaitu pada semua usaha untuk mengwujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi dan lain-lain Sangat tidak tepat selalu memaknai jihad dengan kital atau perang Apalagi menggolorakan jihad dalam makna ini dalam keadaan damai Nah jadi dalam keadaan damai itu tidak ada kata-kata jihad Dan kata-kata jihad ini adalah hanya satu unsur untuk peperangan gitu ya So jadi kita langsung aja ke video yaitu dari Abang Ayen Rahman Di upload sekitar tanggal 15 Mai 2021 Itu PU-nya hampir mencapai 200 PU gitu ya Oke jadi bagi kalian yang baru sengaja channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe lebih dahulu untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersama So jadi seperti biasa 3, 2, 1, let's go Intro masuknya itu sudah membuat kita agak Ini ya Agak mengharukan gitu ya Istihad wal zihad oke Terus terang aku belum ada menonton video ini guys Terus terang ya Ini baru aku Oh putra mariam turun ke dimas Oh putra mariam turun ke dimas Oke nah jadi coba kita lihat dulu ya Nah putra mariam turun ke dimas Nah jadi ini adalah misi turunnya nabi isa ya Oke jadi ini masuk di dalam lagu ini ya Wow Oh cenderung tu cicit oke Oh 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 Oke tunggu sebentar Nah ku jawab satu dibalas seribu Nah mungkin kata-kata ini ya Di saat ini kita tahu ya Ku jawab satu dibalas dengan seribu Oke jadi mungkin Ya Gimana ya Aku juga gak Bukan gak ngerti Tapi Mengerti-mengerti sih Tapi gimana ya Untuk menjelaskan makna dari lagu ini Sungguh amat sulit gitu ya Ya mudah dipahami Tapi untuk menjelaskannya itu agak sedikit sulit gitu ya Ku jawab satu dibalas seribu Atau mungkin ya Kita jawab serangan dari mereka Mungkin dibalas dengan seribu serangan gitu ya Wow Nah mungkin banyak dari kalian yang bertanya Kenapa negara Israel ini Menyerang Palestine Nah jadi ini sebenarnya sudah Bermula dari sejak dahulu kala ya Nah konflik berasal dari kekerasan antar komuni Di Palestine antara Israel dan Arab Dari tahun 1920 Dan meletus menjadi permusuhan dalam perang saudara Dari tahun 1947 Sampai 1948 Konflik berlanjut hingga saat ini Dengan berbagai tingkatan Nah jadi so bagi kalian yang sudah tahu Ini adalah memang Yang mana Israel ini dengan pastinya ini Sudah sejak dari dahulu gitu ya Dan mungkin ini adalah salah satu jawaban Kenapa negara Arab Seakan-akan tidak ada tindakan Dan berdiam diri sih ya Bener gak sih Oke nah jadi kita lanjut lagi ke video Abang Ayan Rahman Oke let's go Solang betalu Delaju pacu Maju ke satu Ujawab satu Di balas ribu Ustian pembutuh Yang arah cimu itu Sulam haikah Sulaiman Tersiratnya suratan Before kilafah tumbar Freemason dan campur tangan Revolusi Syria Bagai daging turun dari rangit benar Tawilam beri syirah Badan aliku Kemenangan di Faisal Sengatnya embargo U.S. dan negara lain Sampai nanti Waaah Waaah Ya ulama istihad Assalam Diaju-waju Solang bertalu Delaju pacu Maju ke satu Ujawab satu Dibalas ribu Istihad pembutuh Yang arah cimu itu Diaju-waju Solang bertalu Delaju pacu Maju ke satu Ujawab satu Dibalas ribu Istihad pembutuh Yang arah cimu itu Dituduh Dituduh Buya hamka Ancam Yusuf Kordawi Malam seribu malang Tiada sudah bumi Palesti Azam Dilau Hamas Jihad Dijudu Samir Malang yang tak campur Negara status Bandamin Konflik di timur tengah Cik akhiran Di manakah Alubai Cikkah kau beri tekanan Trajisi Sarajevo Hilang amir Muminin Ambisi Yahudi balik Zaman kafirnya Musyri Kius Biar Biar perang Tetaman Kemudian Reba penaklukan Minyak Irak Bahkan Peranakan Kuasa Ke gelombok Yang pisah Pernasasak Ni berani Untuk hancurkannya Gaza Matlamatnya Donald Trump Bindah pada Joe Biden Kekangan Pada Air Drogen Turki Tak lagi Releven Dan Sabah Wahid Talibat Al-Qasam Seangkatan Kandang Kaifah Mahdi Dan tentera Hizaman Diaju-waju Solan bertalu Delaju pacu Maju ke satu Bujawab satu Di balas ribu Istihan Membutuh Ke arah Cibu-ribu Diaju-waju Solan bertalu Delaju pacu Maju ke satu Bujawab satu Di balas ribu Istihan Membutuh Ke arah Cibu-ribu Oke nah jadi video sudah selesai So jadi aku terus terang ya Gimana ya Sulit menurutku Sulit bagi aku Untuk menerangkan Sebuah lagu ini gitu ya Jihad bermutu Laju-laju Itu Kalau pendapat aku pribadi sih Ini Ini adalah sebenarnya Jihad gitu ya Jihad yang bermutu Atau jihad yang benar-benar Jihad Ya laju-laju Cepat-cepat gitu Gitu gak sih So jadi Ini gimana ya Menurut aku pribadi sih Lagunya Kita paham gitu ya Kita paham Tapi Sangat sulit untuk menjelaskan Arti dari kata-kata lagu ini gitu ya So jadi disini aku tidak ada maksud Untuk memuji lagu ini Tapi sememang Ini memang lagu terbaik sih Menurut pandangan aku pribadi Yang mana mempunyai makna Arti Tujuan Dan yang berlaku Pada saat sekarang ini gitu ya Dan memang kemarin Ada beberapa tahun yang lalu Aku ada react Dari abang Ya dari lagu Abang Ain Rahman ini Itu memang lagu Rapper-rapper belia itu Mengarah kepada keagamaan gitu Dan aku banyak suka Dari Rapper-rapper negara Malaysia Ada sekitar 4 Kalau gak salah Ada dari Merpelihata Vuk Ya salah satu ya Abang Ain Rahman Dan dua lagi Kalau gak salah Kaklik ya Kalau gak salah Dan satu lagi Aku lupa itu siapa namanya So jadi bagaimana tanggapan kalian Tentang video ini Silahkan komentar di bawah So jadi buat Abang Ain Rahman Dan buat grup Abang Ain Rahman Dapat salam dari Indonesia Saya sahlan Daripada Indonesia Salam buat grup Abang Ain Rahman Semoga sehat selalu Dan bisa beraktifitas Dan juga bisa Berkarya dengan Sebaik-baik mungkin Dan bisa menghibur Kita semuanya gitu ya Nah jadi di video kali ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan komentar di bawah Saya sahlan Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye